Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi Hari ini kita akan latihan senam kegel part 2 Buat kalian yang belum nonton part 1 atau part 1 Kalian bisa klik disini, harus klik disini Kok harus sih kak? Iya, karena kalau kalian mau belajar di part 2 ini Kalian harus tau basicnya yang aku udah jelasin di part 1 Nanti kalau aku jelasin dalam satu video semuanya panjang Jadi kelamaan Nah jadi, kalau kalian udah tau di part 1 kan aku udah jelasin tentang cara bernafasnya Kemudian bagian mana yang harus kalian kontraksi pada saat melakukan senam kegel Disitu aku udah sebutkan ya, ada di bagian depan, tengah, dan belakang Itu juga yang akan kita bawa di latihan yang kedua ini Nah, di latihan kedua ini akan ada beberapa gerakan yang kalian bisa praktekkan Even saat kalian lagi masak atau kalian lagi sambil nunggu MRT atau nunggu busway gitu ya Karena gerakannya itu dalam posisi berdiri, jadi gampang banget Selama 21 menit kedepan kita akan latihan bareng-bareng Jadi aku nyalain dulu timernya Oke, eh buat kalian yang belum subscribe channel MyFeed Daily Dose Subscribe dulu dong ya Dan jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video berikutnya Oke, let's go Seperti biasa Setiap kita latihan Postur awal rapiin dulu Atau benerin dulu Jadi Oke Nah, biasanya Kalau kita mulai latihan Posturnya adalah netral Netral itu tidak Interior Seperti ini Atau juga tidak maju ke depan seperti ini Jadi pelvicnya dalam keadaan netral Di sini saja Caranya netral Punggungnya tegak Oke Bahunya itu netral juga Jadi jangan di sini Terus begini dadanya gak usah maju Stay aja di sini Oke Relax saja Dari posisi ini sekarang Teman-teman Buka kakinya ke arah luar Jadi yang berdekatan itu hanya tumitnya saja Ya Jadi bentuk kakinya itu V gitu Kayak gini Oke Nah di latihan kali ini kita akan mengaktifkan Atau kita akan kontraksi untuk bagian belakang Ya Masih ingat ya Bagian belakang itu anus Oke Jadi Caranya adalah Masih tetap tarik nafas dan buang nafas Oke Contoh dulu ya Jadi aku tarik nafas Inhale Lalu buang nafas Exhale Kontraksi Bawa masuk Lalu lepas lagi exhale Ya Lagi inhale Inhale tuh Relax dulu Inhale Tarik nafas Lalu exhale Buang nafas Sambil bawa masuk Anusnya Atau bagian belakangnya Ya Seperti itu Nah Kalau teman-teman ada yang ngerasa gini Kak Aku tuh Nggak yakin deh Bagian mana sih Atau Atau seperti apa sih rasanya Kalau misalnya dikontraksi Kok aku tuh nggak terlalu berasa ya Nggak apa-apa Gini Disini tuh Pelvic setiap orang tuh beda-beda Ya Jadi maksudnya kondisinya tuh berbeda-beda Apalagi terutama untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan Jadi Dan mereka mengalami prolapse Yang mengalami prolapse maksudnya Jadi Itu biasanya memang Jadi Rahimnya itu kan turun Ya Nah Untuk bisa kontraksi Mengencangkan Itu memang Agak sulit Tapi kalau misalnya kalian sudah Sudah berusaha untuk mengencangkan Nah pada saat buang nafas Kalian lepas Nah Kalau ada kayak Glek gitu Ada yang Kayak bergerak lepas Ya sudah Itu berarti kalian sudah berusaha sampai disitu Ya Jadi Itu memang Apa Stepnya ketika kalian Ingin membantu Atau mengaktifasi Si pelvicnya Gitu Karena Ini olahraga paling kasat mata Yang aku buat Jadi Kalian harus bisa merasakan Dan Coba Timbulkan awarenessnya Ya Sulit-sulit Tapi Latihan Namanya latihan Ya kan Jadi kita Belajar bareng-bareng Let's go Kita akan lakukan ini sebanyak 8 kali Kakinya masih terbuka Siap-siap Badannya tegak Aku dari samping ya Biar kalian Ya gak kelihatan juga sih Tapi at least Kalian bisa Lihat posturnya Seperti apa Oke Buka kakinya Ya Gak usah lebar-lebar banget Kayak gini kan Kalian jadi susah jejek Maksudnya susah berdiri Nah ini Senyamannya kalian Tapi kakinya dibuka Oke Ingat Bukan bokong Bukan Apa Bukan paha Yang dimaju-majuin Kayak gini Jadi Pelvicnya yang mau kita bawa masuk Oke Dari sini Tarik nafas Inhale Relax dulu Lalu Buang nafas Exhale Bawa masuk Lihat ya Perut aku Mengecil Buang nafas kan Pasti perutnya mengecil Lalu Tarik nafas lagi Release Oke Ya Pelan-pelan aja Memang gak perlu terlalu keliatan Ngek-ngok-ngok gitu Ya Oke Let's go Tarik nafas lagi Inhale Lalu buang nafas Exhale Bawa masuk bagian belakangnya Kontraksi Lalu lepas Exhale Eh Inhale Oke Lagi ya Tarik nafas Relax dulu Fokus Sama tubuhnya Exhale Exhale Buang nafas Perutnya Ngecil Bawa masuk Bagian Belakangnya Anusnya Oke Lalu Inhale Lagi Release Lagi ya Inhale Tarik nafas Exhale Buang nafas Squeeze Bawa masuk Lalu Release Oke Lagi Eh berapa tuh Lima ya Lagi yang keenam Inhale Tarik nafas Lalu exhale Buang nafas Kontraksi lagi Kalian Kalian akan merasakan sedikit Di perut Bagian bawah Jadi lower belly Itu akan juga merasakan Ingat ya Kalau kegel Atau pelvic Ini latihan kegel Buat pelvic Nah pelvic itu Dia Langsung berhubungan Dengan si core Jadi yang harus Ngerasain itu Core nya Ya Bukan paha Bukan bokong Oke let's go Tarik nafas lagi Inhale Lalu buang nafas Exhale Bawa masuk Bagian belakang Oke Exhale Buang nafas Lagi last one Tarik nafas Lalu buang nafas Kontraksi lagi Jadi rasanya tuh Kayak kalian Kalau Nahan Gas Kalau aku bilang Kentut Nanti jadi gak enak Tapi pokoknya Kayak kalian mau Nahan Buang gas Jadi kalau Biar Kalau di posisi rame Itu kalian gak ketawan Kan biasanya Kalian nahan tuh Nah kayak gitu Ya Oke let's go Sekarang kita akan Masuk ke gerakan yang kedua Kalau tadi kakinya buka Sekarang kakinya Jempolnya yang bersatu Jadi kakinya buka seperti ini Oke Nah Di posisi ini Yang mau kita kontraksi adalah Di bagian tengah Ya Atau vaginanya Miss V Ya Oke Let's go Tarik nafas Disini Relax dulu Lalu Buang nafas Kontraksi di bagian tengah Oke lepas Nah Kayak gitu ya Oke lagi Inhale Tarik nafas Relax dulu Tarik nafas panjang Dan buang nafas panjang ya Oke Lagi Exhale Buang nafas Bawa masuk Bagian tengahnya Oke Oke lepas Nah pada saat lepas Ada yang kayak Gek Gitu Nah itu Berarti kalian Sudah Mengaktifasi si pelvicnya Oke let's go Lagi yang ketiga Inhale Tarik nafas Relax dulu Lalu buang nafas Exhale Inhale Bawa masuk Lalu Lepas lagi Inhale Oke Empat Buang nafas lagi Kontraksi lagi Bawa masuk Nah disini Jelas Kalian Agak susah Kalau mau Kontraksi bokong Dan juga paha Jadi bener-bener berasa Di bagian tengahnya Oke Lepas Inhale Lagi ya Yang kelima Buang nafas lagi Exhale Kontraksi Bawa masuk Lagi lepas Inhale Lagi ya Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Bawa masuk Untuk beberapa orang Rasanya ini gimana sih Kok buang nafas Malah kontraksi Memang begitu Kegel Oke lepaskan Inhale Lagi ya Tarik nafas Inhale Lalu buang nafas Yang panjang Bawa masuk Lalu lepas Lagi Gak usah ditahan Terlalu lama Selama kalian Bernafas Atau buang Nafasnya aja Ya Oke Berapa tuh 6 ya Lagi 2 lagi Inhale Tarik nafas Lalu buang Nafas Exhale Kontraksi Bawa masuk Lepas lagi Inhale Sekali lagi Last one Buang nafas Kontraksi Masuk Lepaskan lagi Oke Release dulu Ya Nah Tadi Gerakan yang kedua Sekarang kita akan masuk Ke gerakan yang ketiga Oke Kalau tadi udah buka Terus Udah huruf V Udah huruf A Sekarang Huruf I Jadi lurus Kakinya Di Pepetin aja Di tengah Ya Ingat Masih dalam posisi Yang tegak Nah Sekarang kita Combine Dua-duanya Atau tiga-tiganya Jadi dari depan Tengah Dan belakang Oke Dari sini Berdiri Biasa aja Lalu Posisinya tegak Oke Inhale Tarik nafas Relax dulu Kemudian Buang nafas Bawa masuk Semuanya Exhale Di sini Di bagian ini Memang Agak Rancu Antara Wah Paha Ikutan Bokong Ikutan Tapi Gak apa-apa Kalian Ketika kalian sadar itu Coba untuk Lepaskan si Paha Dan bokong Rasakan Di bagian Pelvicnya Oke Kembali lagi Inhale Release dulu Ya Lagi Tarik nafas Inhale Lalu buang nafas Exhale Bawa masuk Belly Lower bellynya Itu terasa Sambil pegang Boleh ya Jadi Akan terasa Mengempes Oke Karena kalian buang nafas juga Oke Lalu inhale lagi Oke Kembali lagi Tarik nafas Inhale Lalu buang nafas Exhale Bawa masuk Ya Depan itu Biasanya Bagian paling sulit Tapi kalau kalian bisa Yang belakang Tengah gitu Gak apa-apa Ya Lakukan yang kalian bisa dulu Oke Sambil Lepas lagi Nafasnya Tarik nafas Oke Empat kali lagi ya Buang nafas lagi Exhale Bawa masuk Ya Oke Ini tuh akan melatih kalian Kalau misalnya gini Misalnya ya Sebelum aku lanjutin Misalnya kalau kalian mau Nahan pipis Kita tuh biasanya Nahan Ini tuh juga buat latihan Inkontinensia ya Juga buat latihan yang prolapse Jadi ini aman untuk yang kontinensia Inkontinensia Dan juga yang prolapse Yang lucu Kita tuh kan Kalau misalnya nahan pipis Biasanya nih ya Kayak begini Iya gak sih Nah Karena apa Kita belum paham Sebenernya yang kita aktifasi Yang mana Jadi kalau mau nahan pipis Yang ditahan tuh Sebenernya pelvicnya aja Gitu Tapi karena udah di ujung Kita tuh sampai nahan Pakai paha Begitu Biar Apa Tubuh Pahanya ini Yang bagian dalam Itu bisa nahan Buat di Pubiknya kita Padahal Sebenernya nahan pipis Gak perlu begitu-begitu banget Gitu Jadi cukup kalian Kontraksi si pelvicnya Bawa masuk Nah Inkontinensia itulah Yang biasanya orang-orang Yang suka Susah untuk Menahan Atau Tidak mampu Untuk Mengendalikan Ya Mengendalikan Pipisnya Jadi biasanya Sambil ketawa Ada tuh ya Aku punya temen Jadi dia Ketawa aja Ketawa ngakak gitu Itu tuh dia sampai begini Sambil duduk Karena dia saking nahan pipisnya Gitu Jadi Latihan pelvic tuh Penting banget Berapa tadi Enam ya Sekarang kita akan lanjutkan lagi Tarik nafas Lalu exhale Buang nafas Bawa masuk Lagi lepas Yang terakhir ya Buang nafas lagi Bawa masuk Kalian bisa lihat Di perut Aku itu Mulai mengempes Biasanya ada Ada kelihatan sedikit Lalu Tarik nafas lagi Lepaskan Nah Kan Oke Release Itu tadi latihan yang ketiga Sekarang kita masuk ke latihan yang keempat Nah teman-teman yang ini Tiduran Jadi kalau sambil di sofa Sambil nonton TV Atau Netflix Ini bisa Caranya adalah Kalian duduk Kalau kemarin kita tiduran Telentang Sekarang kita tiduran nyamping Ya Jadi posisinya begini Enak banget nih Oke Sekarang dari posisi ini Ini Posisi Paling bisa kalian ngerasakan Bagian pelvicnya Kalian kontraksi Ya Dari posisi ini sekarang Teman-teman Kakinya itu Coba untuk Tarik ke arah belahang Seperti ini Ya Jadi pahanya bertumpu Oke Lututnya Tempelin Terus agak tekuk Dari sini tangannya Sekarang Coba pegang lower belly-nya Lower belly itu yang Paling menonjol Kalau kita dalam posisi seperti ini Pegang di sini Ya Udah Sekarang Kita atur nafasnya Pada saat Tarik nafas Relax Pada saat buang nafas Squeezing Kalian akan bisa ngerasakan Dari bagian belakang Tengah dan depan Cobain Yuk Let's go Inhale Tarik nafas Relax dulu Lalu buang nafas Exhale Squeeze Tuh Cobain Bagian depan Berasa Bagian tengah Paling berasa Bagian belakang mungkin Agak sedikit berasa Oke Kembali Inhale Release dulu Ya Lagi yuk Buang nafas Kontraksi Exhale Inhale Bawa masuk Perutnya juga bawa masuk Nah Otomatis Bagian depannya Tengah Dan belakang itu Akan berasa Lagi Inhale Release Yuk Buang nafas lagi Exhale Bawa masuk Oke Release Inhale Lagi exhale Buang nafas Perutnya mengempes Yang bawah Bawa masuk Oke Empat lagi yuk Release dulu Inhale Exhale Buang nafas Oke Tapi ingat ya Jangan cuma latihan perut Jadi Pelvicnya yang kita fokusin Oke Kembali lagi Inhale Release Yang keenam Yuk Exhale Buang nafas Fokus di pelvic Oke Lagi inhale Release Buang nafas lagi Exhale Last one yuk Inhale Lagi release Lalu Exhale Squeeze Squeeze Bawa masuk Oke Release Inhale Lagi Ya Sekarang Dari posisi ini Ini gerakan yang terakhir Gerakan yang kelima Kita akan buka tutup Ya Buka tutup Apa kak? Pahanya Jadi Kalian buka Seperti ini Lalu Kalian tutup Lagi Nah Biar Badannya Nggak oleng-oleng Jadi Nggak Gitu Kalian pastikan Posisinya kalian jejek Atau Seimbang Jadi Pegang Atau Tempelin aja Kaki yang kanan Itu di telapak Kaki yang kiri Kayak gini Kalau masih kurang Keseimbangannya Kalian boleh pegang Tangannya disini Tapi kalau Udah jejek Sebenarnya kalian lebih enak Pegang disini sih Disini juga Nggak apa-apa lah Yang mana kalian nyaman ya Oke Nah Prinsipnya adalah Pada saat Buang nafas Ya Buang nafas Itu kakinya Buka Lalu Kontraksi Ya habis Nggak apa-apa Dikit lagi ya Kontraksi Bawa masuk Lalu Ketika tarik nafas Tutup lagi Oke Let's go Kita akan lakukan ini Sebanyak 8 kali Inhale dulu Tarik nafas Relax Badannya Oke Lalu Exhale Buang nafas Buka kakinya Bawa masuk Ini paling berasa Bagian belakang Ya Oke Sekarang Inhale lagi Release Tutup kakinya Lalu Exhale lagi Buang nafas Buka kakinya Bawa masuk Oke Squeeze Lalu Lepas lagi Tarik nafas Ya Kembali lagi Buang nafas Squeeze Bawa masuk Lagi tarik nafas Lepasin lagi Again Exhale Bawa masuk Lagi inhale Lepasin Again exhale Bawa masuk Bawa masuk Lagi inhale Lepasin Lagi exhale Buang nafas Squeeze Bawa masuk Lagi exhale Lepasin Yuk Sekali lagi ya Buang nafas Exhale Squeeze Release Lalu Release Tarik nafas Oke Ya Nah Itu tadi latihan Untuk Hari ini Yang part 2 Ya Jadi Lakukan di Momen-momen Yang kalian Ngerasa Oh Ini aku bisa nih Sambil nonton Sambil Ngelonin anak Misalnya kayak begini ya Gitu Itu juga bisa loh Jadi Apapun Dimanapun Kondisinya Sebenarnya kalian bisa melakukan Senam kegel ini Untuk melatih Pelvic floor nya Kalian Tapi Jangan lupa ya Ada kalanya Pelvic floor ini Harus kita Relaksasi Jadi Relaksasi dengan Apa kak Ya dengan latihan Olahraga Seperti biasa aja Artinya Nggak usah selalu Dalam setiap Aktivitas Kalian coba Untuk ngencengin Nggak Jadi ada waktunya Dia juga untuk Relax Ya Nah ada waktunya Juga dia untuk Dikuatkan Gitu ya Oke Karena Life is about balance Oke Ini sih prinsip hidup aku Oke I see you in the next video Jangan bosen-bosen Untuk terus belajar Dan Terima kasih ya Buat kalian yang udah selalu komen Kasih tau Kak Seneng deh Apa Bikin video Tentang otot Relaksasi otot Mobility Terus Senem kegel Terus aja Komen Karena aku juga akan Selalu baca Komennya kalian Apa yang kalian inginkan Apa yang Jadi masukan Untuk aku Atau Kira-kira Apa sih yang kalian Alami Itu Biar aku juga bisa Bantu kalian Melalui video-video Dan kita belajar Bareng-bareng Oke Jangan lupa Like videonya Dan share Ke teman-teman kalian Biar kita bisa Belajar bareng Stay healthy I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye